Meningkatnya kasus positif COVID-19 di kota Tarakan terus menjadi sorotan semua pihak. Saat ini, Satpol PP kembali intens melakukan rajia protokol kesehatan baik di kafe, rumah makan hingga kelab malam. Penyebaran COVID-19 pun menjadi atensi di tengah perhelatan Piala Eropa yang kini telah masuk di partai final, di mana kerumunan masa dalam nonton bareng dikhawatirkan rentan terhadap penularan COVID-19. Kasih Ops Satpol PP, Tarakan Marzuki mengatakan, pihaknya sangat menyarankan untuk tidak ada kerumunan dan juga selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Bahkan menyelang final Piala Eropa, pada Senin dini hari nanti diketahui beberapa kafe akan melangsungkan nonton bareng. Hal ini menjadi atensi bagi Satpol PP, di mana nantinya akan melakukan pemantauan dan jika terjadi kerumunan, maka akan dilakukan pembubaran secara persuasif. Marzuki menjelaskan, semua event atau kegiatan yang mengumpulkan masa wajib memiliki surat rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan. Semua event yang berkaitan dengan mengumpulkan orang itu wajib ada rekomendasinya. Kami pun sebenarnya belum mendapat laporan apakah ada rekomendasi dan lain sebagainya. Apalagi pelaksana event, apakah mereka ada rekomendasi atau tidak. Kalau mereka ada rekomendasi, kami tidak mungkin membubarkan. Berarti wajib pemilik kafe atau tempat makan harus punya rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan? Jika ingin melaksanakan event-event seperti itu, silakan saja diusulkan ke PPBD sebagai sekretariat daripada Tim Satgas Penanganan COVID-19. Tui Muhammad melaporkan.